Untuk memastikan barang bukti dari tindak pidana yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tengah tidak disalahgunakan oleh Oknum tidak bertanggung jawab. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tengah memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tengah. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain barang bukti perkara tindak pidana narkotika 21 perkara dan pidana umum 28 perkara. Seluruh perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Untuk perkara narkotika ada sebanyak 340,728 gram sabu, ganja seberat 3,198 gram, ekstasi 109 butir dan obat-obatan lainnya yang diduga disalahgunakan sebanyak 3.000 butir. Untung barang bukti narkotika dihancurkan dengan cara di blender. Selain itu untuk kasus tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tengah memusnahkan barang bukti antara lain enam senjata tajam, pakaian, tas, selang monitor, pipa, tangki, dan enggrek. Seluruh barang bukti dihancurkan dengan cara dipotong dan dibakar. Sementara itu Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman yang hadir dalam pemusnahan barang bukti tersebut mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tengah dan berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Tengah dapat menuntaskan seluruh perkara yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Kami menyaksikan pemusnahan barang bukti dan ini membutuhkan komitmen ya bahwa semuanya transparansi di dalam pendegakan hukum. Saya yakin dan seungguhnya bahwa ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa tingkat-tingkat kejahatan ini juga harus kita jauhi seperti itu karena akibat dari itu semua tidak ada yang baik. Al-Ghafri Rahman juga berharap kasus tindak pidana di Kabupaten Bangka Tengah dapat ditekan apalagi kasus penyalakgunaan narkotika mengingat bahaya narkotika bagi generasi penerus bangsa. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.